Intro Untuk penjelup, campur 100 gram tepung terigu protein sedang, 25 gram maizena, 2 tangkai daun ketumbar cincang, setengah sendok teh bawang putih bubuk, setengah sendok makan garam, dan seperempat sendok teh merica bubuk, lalu aduk rata. Tuangkan 150 ml air, lalu celupkan 300 gram jamur tiram suir di pencelup. Kulingkan di bahan pelapis yang terbuat dari 250 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram maizena, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh bawang putih bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, dan 7 tangkai daun ketumbar, cubit-cubit sampai keriting. Goreng di dalam minyak yang sudah dipanaskan di atas api sedang sampai matang. Untuk membuat keramesan, Campur 120 gram tepung beras, 35 gram tepung sagu, 3 sendok teh bumbu jagung bakar, setengah sendok teh merica, dan bumbu halus yang terbuat dari 3 siung bawang putih, 4 butir kemiri sangrai, setengah sendok teh ketumbar, dan 3,4 sendok teh garam. Tuang 450 ml santan dari setengah butir kelapa, sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai rata. Tambahkan 1 kuning telur, lalu aduk rata. Panaskan minyak goreng, celupkan selembar jamur tiram ke dalam larutan tepung beras. Goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan di atas api sedang sampai matang. Goreng sisa adonan dalam minyak panas. Kecilkan api, goreng sampai matang. Sejikan jamur goreng bersama taburan keramesan. Oke selamat sore, ketemu lagi dengan saya. Rizky dari Pak Hotel Jakarta. Musik Musik Kali ini saya akan mengenalkan jajanan sehari-hari atau yang biasa kita kenal itu di anak-anak sekolah, itu jamur crispy. Oke, untuk lebih lanjutnya mari kita sama-sama mengenal apa saja sih bahannya. Oke, kita punya bahan di sini ada jamur campinyong. Bahan yang kedua untuk bahan crispy-nya itu ada tepung beras, itu kurang lebih 100-50. Yang kedua di sini ada tepung kerigu, kurang lebih itu sekitar 30. Dan yang terakhir itu ada tepung sagu, kurang lebih itu 20. Dan untuk rasanya kita menggunakan penyedap rasa yang pertama, yang kedua ada merica, yang ketiga ada garam. Dari bahan yang ini juga kita harus menggunakan air. Air itu kurang lebih 50-100 mili. Sekarang kita cara membuat untuk jamur crispy-nya. Bahan yang tadi terigu ini semua dijadikan satu. Sesudah itu, beri air 50-100 mili. Kemudian aduk sampai merata. Sesudah itu, baru kita bumbui. Oke, lalu aduk kembali hingga rata. Kemudian kita siapkan wajan yang sudah panas. Untuk tips bagaimana caranya jamur crispy itu renyah atau crunchy. Yang pertama, masukkan jamurnya ke dalam adonan. Kemudian masukkan ke dalam tepung. Kita beri tepung. Oke, dari tepung kembali lagi ke adonan. Baru digoreng. Sekarang jamur kita sudah matang dan sudah berubah warna menjadi golden brown alias ketoklatan warnanya. Mari kita tiriskan. Siapkan tempat untuk meniriskannya. Saya di sini pakai alas tisu agar minyaknya menyerap. Oke, semuanya kita tiriskan ke sini agar minyaknya turun. Oke, sesudah ditiriskan mari kita plating. Yang pertama kita susun saja sesuka kita. Oke, kita plating satu demi satu. Biar kelihatan manis saat disajikan. Oke. Jangan lupa di sini kita pakai garnis. Oke, kemudian daun. Oke. Nah, sesudah itu kita bisa juga penyajiannya dengan saus sambal. Oke. Ya, ini jamur crispy kita hari ini sudah selesai. Selamat mencoba di rumah dengan bahan yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Selamat menikmati hidangan apa yang saya sudah sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax